Intro Senarai penuh bantuan kerajaan tahun 2022 kepada mereka yang telah memohon atau mengemaskini bantuan keluarga Malaysia BKM dan telah diluluskan permohonannya pembayaran BKM fase 1 telah pun dikreditkan pada 28 Mac 2022 Namun begitu bukan BKM sahaja bantuan kerajaan yang diperkenalkan di bawah budget 2022 Manakala berikut adalah senarai tarik-tarik penting pelaksanaan bantuan kerajaan untuk gulungan B40 dan M40 Bantuan awal persekolahan BAP Bantuan awal persekolahan pada asasnya merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada murid-murid tahun 1 sehingga tahun 5 Dari kalangan keluarga yang berpendapatan isi rumah kasar RM3000 dan kebawah Melalui budget 2022 BAP telah dinaikkan kepada RM150 berbanding RM100 sebelumnya Berkenaan dengan tarik pelaksanaan BAP Pembayaran untuk murid tahun 2 sehingga tingkatan 5 telah pun diberikan pada 17 Januari 2022 yang lalu Manakala murid tahun 1 yang mula mendaftar masuk sekolah pada 21 Mac 2022 Pembayaran BAP akan dibuat selepas proses pendaftaran selesai Seterusnya Bantuan tablet percuma untuk B40 Melalui program bantuan perinti siswa keluarga Malaysia pelajar institusi pengajian tinggi IPT Dari kalangan B40 akan menerima tablet percuma bagi memudahkan urus pengajian mereka Berdasarkan kenyataan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa Permohonan program ini akan dibuka pada pertengahan bulan April ini Seterusnya Diskaun bayaran balik PTPTN Bagi meringankan beban dan mengelakkan pembayaran balik hutang perbendanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN Pihak kerajaan akan memberikan diskaun dengan nilai-nilai yang telah disediakan Diskaun 15% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman Diskaun 12% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran Diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadwal tawaran diskaun Ini dibuka bermula pada 1 November 2022 sehingga 30 April 2022 Seterusnya Skim jaminan kredit perumahan Bagi memudahkan golongan tidak mempunyai pendapatan tetap seperti daripada sektor pekerjaan Perniagaan kecil dan petani membeli rumah Pihak kerajaan telah memperkenalkan skim jaminan kredit perumahan Melalui skim ini kerajaan menyediakan jaminan sehingga RM2 bilion kepada bank Bagi memberi eksis pembiayaan membeli rumah Tarik pelaksanaan skim ini telah dibuka sejak 1 Januari 2022 Selaras dengan telah kesananya budget 2022 Selamat menikmati Selamat menikmati